Intro Halo semua, balik lagi di channel gue Ini segmen terbaru dari gue Jadi gue akan bikin segmen Q&A Oke, mungkin setiap 2 minggu atau seminggu sekali ya Gue lemparin pertanyaan di Instagram ya Instagram pribadi gue atau Bang Muzik Bekasi Nanti gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang lo kasih di Instagram Dan juga di bawah kolom komentar-komentar manapun Kalau ada yang mau nanya, silahkan tanya Gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Jadi seputar gitar atau seputar apapun itu Tentang apapun lah yang bisa gue jawab, gue akan jawab di Q&A Oke, gue bacain ya Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang gue lempar di Instagram Dan gue akan coba jawab Ini dari colik mid Miftah Tokai 2020 versus Squier Classic 5 Sama-sama metal, bagusan mana Bang? Oke, yang pasti Squier Classic 5 2020 Tidak pakai kayu alder lagi Jadi Squier Classic 5 2020 pakai polar untuk bodinya Dan Tokai pakai alder yang 2020 ya Kalau bagusan mana? Relatif sih, lo harus cobain sendiri Tapi untuk harga Tokai cenderung lebih murah Dan dia pakai alder Mungkin kalau secara keseluruhan dari harga Dan spek kayu Mungkin Ya, karena Tokai lebih murah Ya, bisa jadi alternatif pilihan Tapi buat yang mau ngerasain Tetap Sound Si Squier Lo boleh beli Squier Dan yang lebih pastinya Kalau lo beli Tokai Harganya Harga jual kembalinya Kurang begitu bagus dibanding sama Squier Jadi kayak gitu Tapi untuk rasa 11-12 lah Bisa dicobain Untuk 2020 Squier pakai polar Oke Terus Gitar akustik Paling rekomen dengan harga di bawah 5 juta Gitar akustik yang cukup rekomen Gue sangat menyarankan Epiphone EJ200CE Itu Epiphone yang gue pakai di lagu-lagu gue Dan Itu cukup oke sih Gue suka Epiphone EJ200CE Oke Terus ada lagi Dari VKKKoa Namanya Ada-ada aja ya Sebulan amir bisa berapa botol bang Bong Amir apa ini lagi habis juga Sebulan mungkin Mungkin 5 10 20 Maybe 20 20-an lah 20 botol lah Gila ya Peminum gue ya Gue peminum Tapi bukan pemabuk Jadi harus di Garis bawahi Gue itu peminum Tapi bukan Pemabuk Oke Dari Skip Sek Gitar paling mahal yang pernah dijual Apa bang Paling mahal Gue pernah jual Sur Pernah jual PRS PRS Sur PRS Vendor American Vintage Reissue Ya masih kisaran 30-an lah 20-30-an sih Yang paling mahal Di bang Bong musik jual Seperti itu Bang Enak tau kayak Aset Aset AST52 HSS Atau Squier Strato CV 70S HSS Emang ada CV 70HS ya Ya yang tadi Yang tadi gue jawab Tapi untuk Classic 5 yang Lama Gue lebih pilih Classic 5 lama Tapi untuk Classic 5 2020 Mungkin Ketat Ketat Yang Classic 5 2020 Soalnya dia pakai Polar Bodinya Ketat Persaingannya Sama Tokai Tapi untuk Yang tahun-tahun lama Classic 5 Oke jadi Kalau pertanyaan Classic 5 sama Tokai Harus digarisbawahi Classic 5 2020 Pakai Polar Kalau yang lama Alder Dan kalau Perbandingan sama Squier Classic 5 yang lama Kalau gue pribadi Gue Pilih Classic 5 Dari harga Emang lebih mahal Tapi kalau untuk Yang 2020 Yang terbaru Ketat Oke jadi Kalau bisa Langsung Cobain aja Asik ya Oke Terus Penghasilan Youtube Sebulan berapa bang Dari Coyrul Biana Ya Cukup buat Bayar listrik Sama Bayar Modem lah Masih kecil bro Bang Pemain blues Favorit lu siapa Dari Hens Setiawan23 Pemain blues Favorit gue Stevie Ray Fall Gun Gue suka juga Derek Strux Derek Strux Eric Gills Eric Clapton BB King Oke Ya rata-rata Seperti Hero-hero Blues Pada umumnya Jimi Hendrix Ya kayak gitu Oke Bang Dari Matthew Cesar Bang Band Indo Kesukaan lu Bang Band Indo Kesukaan gue Silaon7 Itu udah Kesukaan Semua umat Manusia di Indonesia Silaon7 Ya Seperti Anak Sembilan puluhan lah Silaon7 Tadi Dewa Ya itu Itu aja sih Terus dari Danat Danat Yaksanaoval Kenapa Gitaris blues Rata-rata Tuningnya Neck-nya pasti Bengkok Makkuat Soalnya Tarikannya Semakin kenceng Semakin senar Semakin kenceng Jadi Kenapa suka di Drop Ya karena Dia pake senar Yang ukurannya Cukup besar Kayak SRV Dia pake 0.14 Kalau gak salah 0.14 Jadi Pasti di Drop Untuk Tensi Tensi Senarnya Gak terlalu Keras Dan Neck Gitarnya Supaya Stabil Kalau gak Pasti Melintir Jadi Untuk Dapetin Sound Blues Kan Lebih Identic Dengan Sound Yang tebal Yang Low Ya Pasti Kita Putu Senar Yang Gede Ya Kenapa Di Drop Ya Karena Biar Mainnya Juga Enak Dan Gitarnya Man Gak Menitir Oke Dari Lutvins RCHN Nama Aneh Aneh Instagram Bang Biasa Lu Main Gitar Sehari Bisa Berapa Jam Bang Kalau Untuk Sekarang Gue Gak Intensi Masuknya Juga Gak Gak Setiap Hari Latihan Main Gitar Juga Tapi Kalau Dulu Biasa Sejam Sejam Yang Yang Peting Konsisten Setiap Hari Sejam Setengah Jam Dan Yang Lo Latihin Itu Bener Bener Materi Yang Oke Gitu Kita Gak Usah Senam Jari Banyak Banyak Juga Yang Peting Sol Kita Dapet Ngulik Enak Itu Udah Cukuplah Tapi Kalau Lo Mengejar Main Gitar Yang Bener Bener Gokil Ya Menambah Waktu Latihan Itu Oke Jadi Gue Punya Sedikit Ilustrasi Tentang Gitar Tentang Latihan Main Gitar Kita Main Gitar Itu Gitar Main Gitar Enggak Setahun Dua Tahun Langsung Jago Main Gitar Itu Butuh Waktu Yang Cukup Lama Jadi Main Gitar Sama Kayak Nge Gym Kalau Gue Punya Ilustrasi Lo Gak Bisa Nge Gym Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Mau Badan Lo Langsung Keker Bagus Six Packs Gitu Gak Bakal Bisa Jadi Butuh Proses Yang Lama Sama Kayak Main Gitar Gak Bisa Setahun Tiga Bulan Empat Bulan Setahun Lo Langsung Jago Gak Bisa Tune Lo Juga Belum Bisa Jadi Gitu Yang Pasti Latihan Dulu Ada Konsisten Gak Usah Mikirin Kapan Jagonya Nanti Ada Waktunya Lupain Anjir Gue Udah Jago Jadi Sama Kayak Kita Ngejem Gitu Gak Usah Mikirin Kapan Otot Gue Kelihatan Latihan Aja Konsisten Nanti Suatu Saat Nanti Pas Lo Buka Baju Badan Gue Udah Six Packs Badan Gue Udah Jadi Sama Kayak Main Gitar Juga Gitu Gitu Gak Usah Mikirin Main Gitar Kapan Gue Jagonya Latihan Aja Mending Latihan Aja Latihan 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 Nanti Ada Saatnya Temen Temen Lo Atau Lo Menyadari Gitu Kayak Temen Temen Lo Pasti Eh Gila Lo Main Gitar Asik Banget Bro Atau Lo Menyadari Ternyata Gue Udah Bisa Nih Main Speed Gini Nih Udah Bisa Nih Kayak Gini Nih Ntar Tanpa Lo Sadarin Itu Akan Datang Dengan Sendirinya Yang Pasti Gak Usah Mikirin Kapan Gue Jagonya Tapi Coba Konsisten Latihan Yang Bagus Oke Terus Dari Aryan Adiyarman 13 Rekomendasi Ampli kamar Yang Low Budget Apa Bang Ampli kamar Low Budget Mungkin Bisa Marshal Ya Marshal MG MG 15G Gitu Kayaknya Oke Kalau Nggak Ini Roland Cube Itu Cukup Oke Kalau Mau Yang Agak Harganya Agak Lumayan Yamaha THR Itu Cukup Gokil Gue Pake Yamaha Th Ayam Juga Jadi Oke Terus Stephen Van Hober Red Devil Versus Boss DS1 Bang Red Devil Boss DS1 Gue Suka Red 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 Devil Lebih Modern Masanya Lebih Enak Tapi Kalau Boss DS1 Juga Enak Tapi Harus Kita Stacking Lebih Enak Jadi Kalau Boss DS1 Sendiri Agak Agak Berat Kita Ini Tapi Kalau DS Gear Red Devil Cukup Oke Dengan Harga Yang Cukup Terjangkau Overdrive Dari AGP 95 Overdrive Setelah Fast Atau Fast Setelah Overdrive Terus Pedalnya Apa Kombinasi Yang Fast Oke Overdrive Setelah Fast Atau Fast Setelah Overdrive Kalau Gue Pribadi Gitar Dari Gitar Ke Overdrive Dulu Baru Ke Fast Fast Kalau Gue Gitar Overdrive Fast Soalnya Overdrive Gue Cenderung Buat Clean Kotor Gue Jadi Nggak Terlalu Berasa Overdrive Tapi Gue Suka Main Gitar Clean Yang Ada Drive Jadi Gue Selalu Pake Overdrive Dari Gitar Gue Overdrive Baru Ke Fast Fast Untuk Gue Injek Jadinya Suaranya Lebih Nampol Tapi Bisa Juga Lo Mau Fast Baru Overdrive Jadi Fast Overdrive Sebagai Booster Tapi Kalau Gue Nggak Jadikan Overdrive Booster Gue Jadikan Overdrive Sound Gue Yang Selalu On Dan Fast Gue Yang Kalau Gue Mau Pake Fast Gue Ingin Kalau Gue Pribadi Terus Overdrive Cocok Kalau Gue Cenderung Suka Yang Ya Semacam Keluarga TS Tube Screamer Kayak Gitu Zam Fikri Bang Apa Bedanya Square Affinity Sama Square Ballot Square Affinity Series Di Atas Square Ballot Udah Pasti Terus Harganya Lebih Pahal Spesifikasinya Lebih Bagus Dari Square Bullet Itu Ballot Itu Square Series Terbawah Series Paling Rendah Jadi Kalau Ditanya Bedanya Yang Pasti Affinity Dia Pake Kayu Alder Di Affinity Square Ballot Kalau Masalah Apa Kayu Apa Kayu Kayu Apa Kayu Lupa Jadi Harganya Juga Lebih Mahal Si Affinity Jadi Kalau Bagus Pasti Bagus Affinity Karena Harga Gak Bisa Bohong Bro Terus Dari Classic Trend Square Vintage Modified Atau Square Classic Five Mau Beli Salah Satunya Ya Classic Five Series Lebih Tinggi Classic Five Lebih Mahal Juga Terus Satrio 21 Mending Square CV Atau Vintage Modified Vm Atau Vender Mexico Standar Kayu Kerapian Dan Fitur Ya Pasti Vender Mexico Jadi Kalau Banyak Yang Bilang Classic Five Lebih Bagus Dari Vender Mexico Menurut Gua Ya Ini Gua Pribadi Tetep Gua Vk Vender Mexico Dari Kayu Kerapian Dan Fitur Iyalah Vender Mexico Kayunya Lebih Bagus Alder Terus Papen Juga Lebih Oke Ya Overall Menurut Gua Tetep Vender Terus Dari Richan Photo Boda Namanya Aneh Aneh Di Instagram Menurut Bang Freddy Strut Enakan Mana Tokai Atau Squire Dan Keunggulan Masing Masing Seperti Yang Gua Pertanyaannya Seperti Yang Tadi Udah Nanya Tokai 2020 Sama Classic Five 2020 Itu Sengit Si Pertarungannya Tapi Kalau Untuk Tokai Ini Kita Ngomongin Tokai Cina Sama Classic Five Seri Lama 2018 Kebawah Gua Tetep Classic Five Terus Di Budget 4 Dari Haria Gustaf Di Budget 4 Sampai 4 Setengah Juta Enakan Squire Apa Terus Bagusan Made in Indonesia Atau Made in Cina Ini Pertanyaan Yang Seru 4 Jutaan Mungkin Vintage Modified Tapi Kalau Terus Cina Apa Indonesia Kalau Vintage Modified Ya Pasti Indonesia Vintage Modified Gak pernah Ada Cina Indonesia Sama Si India Tapi Udah Discontinue India Kalau Squire Yang Red Halgas Gitu Paling Vintage Modified Terus Kalau Bagusan Cina Apa Indonesia Menurut Gua Menurut Gua Pribadi Gua Tetep Mungkin Banyak Yang Bilang Squire Made in Indonesia Lebih Bagus Tapi Gua Pribadi Gua Tetep Made in Cina Made in Cina Lebih Bagus Setting Dari Rathia Raihan Setting Eki Di Ampli Yang Pas Itu Gimana Bang Tips Ya Setting Ampli Yang Pas Pertama Ampli Lo 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 Arahin Ke Jam 12 Semua Untuk Ekin Lo Gintering Aja Kalau Rasanya Terlalu Low Tinggal Kurang Low Terlalu Mid Tinggal Kurang Mid Kurang Mid Tinggal Naik Mid Yang Pasti Yang Paling Gampang Arahin Ke Jarum Jam 12 Semua Pas Lo Gendreng Lo Akan Ngerasain Tapi Kalau Gua Pribadi Selalu Ampli Gua Pasti Jam 12 Gua Nggak Menurut Gua Pas Gitu Tapi Kalau Ada Beberapa Ampli Yang Rasanya Terlalu Low Ya Gua Blink 182 Atau Green Day Gua Nggak Terlalu Suka Musik Punk Gitu Menurut Gua Satu Genre Dibilang Blink Atau Green Day Nggak Mungkin Blink Ya Blink One A Two Dari Ranggar Bang Kalau Manggung Todong Atau Direct Manggung Kebanyakan Sekarang Stats Direct Jarang Todong Udah Jarang Banget Todong Manggung Setahun Dua Tahun Belakangan Overall Hampir Semuanya Direct Todong Hampir Nggak Ternah Jadi Manggung Direct Apa Todong Ya Sekarang Dapat Direct Terus Tapi Kalau Bisa Ada Pilihan Todong Atau Direct Ya Gua Masih Pilih Todong Tapi Kalau Nggak Ya It's Oke Direct Sekarang Oke Oke Asik Asik Oke 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 Masih Banyak Banget Pertanyaan Pertanyaan Waduh Dari Hasan Wira Bagaimana Menjadi Gitaris Yang Berkarakter Ya Itu Pertanyaannya Cukup Sulit Dan Cukup Berat Untuk Jawab Soalnya Sampai Sekarang Ya Mungkin Gua Masih Ngerasain Apa ya Karakter Yang Gua Punya Gitu Ya Pasti Main Main Aja Sesuai Apa Yang Lo Suka Sih Kayak Gua Gua Suka Blues Gitu Gua Suka Yang Lebih Bluesy Bluesy Popnya Juga Yang Bluesy Bluesy Ya Main Aja Si Apa Yang Lo Suka Sih Menurut Gua Sih Jadi Itu Akan Jadi Karakter Lo Kayak Eros Si Laun Seven Gitu Dia Nge Bluesy Lah Dan Tanda Kutip Nge Bluesy Gitu Tetap Dapet Ya Apapun Yang Dia Main Karakter Dia Kayak Gitu Lagunya Apapun Lagu Yang Dia Main Kayak Gitu Kayak Gua Ini Gue Ngomongin Gua Ya Kayak Gua Suka Blues Ya Gua Mau Main Musik Apapun Pasti Rasanya Tetap Agak Nge Bluesy Jadi Main Aja Apa Yang Lo Suka Gitu Nanti Apa Yang Lo Suka Apa Yang Lo Senengin Lo Main Aja Itu Nanti Lo Akan Kebentuk Karakter Misalnya Lo Suka Blues Lo Main Aja Blues Ntar Lo Mau Ngisi Lagu Rock Tetap Sentuhan Blues Pasti Ada Karena Itu Udah Jadi Ciri Khas Lo Udah Nempel Jadi Buat Jadi Kitaris Yang Bar Karakter Menurut Gua Udah Main Aja Apa Yang Lo Suka Apa Gue Gak Bisa Main Gitu Gue Gak Paksain Gitu Gue Main Aja Apa Yang Gak Bisa Semaksimal Mungkin Apa Yang Lo Bisa Lo Main Itu Akan Jadi Karakter Lo Jadi Jangan Dipaksa Kalau Menurut Gua Main Gitar Kalau Lo Gak Suka Dan Gak Sanggup Mending Kita Cari Jati Diri Kita Kita Kembang Itu Akan Lebih Bagus Terus Dari Yudis Tirak Pertama Kali Belajar Gitar Kapan Diajar Siapa Dan Alasan Mau Main Gitar Oke Pertama Kali Belajar Gitar Dari SMP Biasalah Tongkrongan Gendreng Gendreng Yaudah Gendreng Gendreng Aja Main Gitar Terus Diajar Siapa Pertama Pasti Temen Satu Komplek Tapi Untuk Yang Lebih Serius Pertama Gue Nge Gitar Di Cix Musik Terus Dari Cix Musik Gue Udah Belajar Udah Cukup Mahir Cukup Bisa Gue Kembangin Lagi Ke Farabi Dharma Famsa Jadi Kayak Gitu Liwayat Pergitaran Gue Dan Alasan Mau Main Gitar Karena Nongkrong Aja Sih Hidinya Temen Temen Pada Bisa Main Gitar Masa Gue Gak Bisa Kan Tapi Kalau Ditanya Alasan Main Gitar Untuk Sekarang Ini Sekarang Sekarang Ini Alasan Gue Main Emosi Gue Gak Dari Kata Kata Gitu Tapi Dari Gitar Kayak Gue Apalagi Lebih Cenderung Suka Main Blues Gitu Jadi Kalau Gue Lagi Emosi Lagi Kesel Atau Gue Lagi Seneng Atau Apapun Gitu Gue Bisa Luapin Di Gitar Gitu Bendingan Gue Itu Sama Kayak Teriakan Yang Pengen Gue Utarain Gitu Jadi Ada Kata Kata Yang Gak Gak Cuma Di Lisan Aja Kita Bisa Kuangin Di Gitar Jadi Alasan Gue Main Gitar Untuk Sekarang Sekarang Kayak Gitu Gue Bisa Mengungkapkan Kata Kata Tapi Gak Dengan Lisan Tapi Bisa Lewat Gitar Yang Gue Main Anjir Kalian Kan Oke Terus Bagaimana Menjadi Gitaris Yang Ber Karakter Itu Udah Dijawab Kayaknya Ya Ranggam N Sama Cara Masukin Court Pass Improv Pentatonik Masukin Court Dalam Improv Pentatonik Maksudnya Pertanyaan Gimana ya Mungkin Apa ya Finger Style Mungkin Kita Lagi Main Court Terus Kita Masukin Pentatonik Agak Sorry Agak Agak Bingung Pertanyaannya Oke Terus Dari Avizal Boni Awalnya Awalnya Jualan Jualan Gitar Gimana Bang Oke Awalnya Jualan Gitar Gue Iseng Karena Gue itu Gaser Gitu Gaser Halo teman-teman Ada yang Nggak ngerti Gaser Itu Maser itu Tukang Jajan Gitar Gitu Ngegas Gitu Ada gitar Ngegas 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 Kalau kita Beli Gitar Harga Turun Tapi Gue Suka Ngegas Gitu Pikir Aduh Turun Repot Juga Kayaknya Rugi Juga Lama-lama Nih Yaudah Gue jadi Iseng Jualan Iseng Banget Jualan Gara-gara Gue gaser Itu Setidaknya Gue pikir Gitu Setidaknya Gue beli Gitar Fender Misalnya Pas gue jual lagi Harganya Nggak jatuh Jatuh Banget Jadi Gue beli 10 juta Setidaknya Gue bisa jual 10 juta Juga Gue bikin Account Instagram Iseng Doang Udah Gue foto-fotoin Barang Gue Tadinya Cuman Buat Gitu Doang Jadi Biar Gue Abis Beli Gitar Gak rugi-rugi Banget Jual Jual Nya Lagi Gitu Ya Tapi Karena Pas gue Jualin Kok Laku Laku Dan Lama-lama Keterusan Yaudah Sampai Sekarang Jadi Keterusan Kecemplung Sebenernya Jualan Gitar Kecemplung Vola Fingering Gimana Bang Fingering Gue Sekarang Untuk Sekarang Sekarang Ini Gue Cuman Main Di Pentaton Atau Main Blue Scale Gue Jarang Fingering Yang Model Model Apa Tuh Chromatic Atau Fingering Gimana Gimana Udah Jarang Gue Sekarang Cuman Pentaton Sama Blue Scale Karena Emang Gue Suka Gitu Jadi Gue Punya Prinsip Gini Kalau Lo Maink Musik Gitu Kalau Lo Gak Suka Sama Musik Atau Lo Kayaknya Gak Sanggup Kira Kira Nih Ngejarnya Kembangin Aja Apa Yang Lo Bisa Gitu Kembangin Aja Misalnya Lo Cuman Bisa Main Gak Bisa Main Ngebut Itu Kembangin Aja Main Pelan Lo Tapi Main Pelan Lo Itu Manis Gitu Atau Punya Soul Nya Dapet Tapi Dimain Pelan Lo Lo Gak Harus Ngebut Untuk Jadi Gitaris Jago Lo Bisa Main Pelan Pun Asal Nada Yang Kita Mainin Itu Enak Dan Itu Jadi Karakter Lo Jadinya Gitu Sekarang Pola Latihan Gue Lebih Banyak Pentatonik Atau Si Blue Scale Ya Karena Gue Tau Gitu Gue Gak Bisa Ngejar Yang Cepet Cepet Gue Bukan Gitaris Radar Gak Sanggup Gue Main Yang Cepet Cepet Cuman Karena Gue Tau Gue Gak Bisa Yaudah Gue Kembangin Aja Main Blues Gue Sama Pentatonik Gue Dan Itu Kan Jadi Karakter Gitu Makan Teman Teman Belang Oh Bang Freddy Karakternya Bluesy Gitu Atau Pentatonik Gitu Karena Itu Udah Jadi Karakter Gue Gitu Jadi Kalau Gue Kayak Gitu Untuk Untuk Saat Ini Oke Ini Pertanyaan Banyak Pada Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Ini Pertanyaan Terakhir Ntar Kalau Teman Teman Masih Banyak Yang Nanya Atau Pertanyaannya Belum Sempat Gue Jawab Tinggal Komennya Di bawah Ini Nanti Kita Bikin Q&A Lagi Atau Komen Di bawah Ini Gue Akan Jawabin Pertanyaan Pertanyaannya Ini Pertanyaan Terakhir Oke Bang Kalau Disuruh Milih Antara Gitar Butik Tapi Ampli 5 Jutaan Atau Gitar 5 Jutaan Tapi Ampli Yang Butik Kalau Lu Nanya Gue Gue Pilih Gitar Yang Butik Ampli 5 Jutaan Kalau Gue Alasannya Alasannya Gue Menurut Gue Lo Main Gitar Ya Di Gitar Kalau Gitar Lo Enak Playability Enak Nyaman Asik Pasti Lo Asik Ampli 5 Jutaan Apalagi Sekarang Nggak Jelek Jelek Banget 5 Jutaan Yamaha THR Bisa Dapat Terus Ampli Ampli 5 Jutaan Cukup Oke Kalau Disuruh Gue Pilih Gitar Butik Percuma Gue Pake Gitar Biasa Tapi Amplinya Bagus Mungkin Secara Sound Kita Bisa Ngomong Lebih Enak Soalnya Sumber Suaranya Dari Ampli Yang Ngasilin Suara Di Ampli Tapi Tetep Playability Nggak Enak Gue Lebih Penting Playability Enak Nyaman Asik Apalagi Lo Suruh Ampli 5 Jutaan Oke Jadi Demikian Dulu Q&A Kali Ini Thank you Yang udah Nanya Yang Pertanyaannya Belum Bisa Gue Jawab Sorry Banget Sekali Lagi Cukup Banyak Dan Cukup Panjang Nanti Durasi Video Lo Mau Nonton Secem Gue Cemen Ngebacot Gini Doang Tapi Kalau Lo Pada Suka Ya Komen Nanya Dibawain Pertanyaan Kumpulin Yang Banyak Gue Akan Jawabin Pertanyaan Dari Kalian Jadi Ini Segment Terbaru Gue Q&A Jadi Gue Akan Bikin Beberapa Segment Seminggu Sekali Ngamer Kemarin Seminggu Sekali Ngamer Ter Minggu Depan Si Q&A Ntar Minggu Depan Lagi Ada Lagi Program Program Baru Jadi Biar Nggak Bosen Tapi Untuk Review Review Gitar Dan Exclusive Konten Itu Pasti Terus Bergulir Thank you Sekali lagi Yang Mau Nanya Nanya Lagi Belum Puas Pertanyaannya Masih Banyak Pertanyaan Dari Lo Ya Komen Nanya Di Bawah Ini Gue Akan Jawabin Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Di Comment Ini Pasti Exclusive Nanti Semua Comment Di Q&A Selanjutnya Oke Thank you Ini Kisah Tentang Si Jono Dan Si Jenny Yang Saling Mencintai Walaupun Si Jono Sering Bego Bego Ku Kan Selalu Ada Menemani Mu Saat Tak Ada Mama Papamu Di Rumah Walau Hujan Badai Menghampiriku Ku Kan Hadapi Dirahiku Merasuk Fantasiku Memanggil Imajinasiku Memikirkanmu Ternyata ku Diprangku Mama Papamu Di Rumah Ternyata ku Diprangku Mama Papamu Di Rumah Malu Ku Ku Dibuat Mu Jeni Jeni Kenapa Kamu Suka ngeprank aku Malu kan jadinya Ku Kan Selalu Ada Menemanimu Menemanimu Saat Tak Ada Mama Papamu Di Rumah Menemanimu Fantasiku Mama Mama Papamu Di Rumah Ternyata ku Dibuat Ternyata ku Dibuat Dibuat Ternyata ku Dibuat Ternyata ku Terima kasih.